Terobosan yang menggunakan jangka rendah akan cepat membuat tubuh menjadi panas Karena penahanan nafas yang ditarik dari bawah pesertaan di dada sebentar Kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan atau menarikan Kedua belah tangan ditambah dengan syu tubuh Yang datang dari penahanan tenaga yang ada pada otot-otot paha serta kaki Sehingga interaksi dari kedua suhu tubuh tersebut akan membuat badan cepat menjadi panas Olahraga dengan menggerakkan kaki ke kanan ke kiri dan menggunakan posisi jangkar yang rendah cukup lumayan Untuk mempertahankan power yang ada pada betis Terutama pada paha ditambah dengan konsentrasi di saat pengolahan tenaga Setiap sekali olahan tangan kita kosongan tanpa tenaga Begitu ada suasana menarik nafas dari bawah pesertaan di dada dan dikeluarkan secara pelambahan Kemudian mengembuskan dengan gerakan-gerakan baik itu tangan ataupun seperti menangkis serta melakukan serangan Namanya menahan nafas pada dada tidak bisa terlalu lama Yang penting adalah ketika mengeluarkan tenaga pada saat mengembuskan nafas secepatnya penutupun ditarik dan ditahan Kemudian melakukan olahan menjelurkan tangan ke kanan ke kiri memutar serta dengan variasi dari situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan Kombinasi antara gerakan menahan nafas dan posisi jangkar rendah Ini benar-benar akan menguras tenaga Untuk melatih nafas untuk berinteraksi antara nafas-nafas yang tersalurkan pada tangan yang diolah di dada Juga nafas-nafas yang datang dari power yang ada pada kaki Mesminya untuk mengolah tangan, untuk menangkis, untuk melakukan serangan Dan itu tergantung dari situasi dan kondisi setiap orang atau di saat kita melakukan pelatihan Gerakan ini juga begitu kita nahan nafas dan mengeluarkan Di saat kita melakukan gerakan jurus serangan ini, tomatis, nahan nafas Dan akhirnya kita embuskan Sampai berjumpa kembali di video-video saya seberikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton